ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pagi ini saya berada di Baya guys ya seperti biasa di dekat kecamatan ini di depan kantor kecamatan sebelah kanan Polsek Baya ya sebelah samping jalan kanan saya dan saya akan memantau situasi menjelang pergantian tahun nanti malam ya sekarang tanggal 31 di hari Sabtu ini 31 Desember 2022 dan besok sudah 1 Januari atau nanti pukul 001 menit ya 1 Januari 2023 Oke ikuti bagaimana pantauan situasi di Baya ya dari mulai pusat keramaiannya terminal dan sekitarnya Arah pantai tentu saja ya Arah sawara seperti apa Oke saya ikuti perjalanan saya pagi ini melintas dan beri dari stasiun rangkas bitung ya menuju pantai sawarna trip akhirnya di pantai sawarna dan biasa kita ikuti nanti ke arah sana untuk kondisi cuaca hari hari ini mendung ya tapi tidak hujan hanya mendung saja ya awan tentu sudah menutupi ya walaupun tidak terlalu pekat masih cerah ya tergolong cerah segini mah lumayan dibanding kemarin-kemarin yang hujan terus terus deras ya sampai kemarin sore masih ada hujan dan untuk hari ini cerah guys kita melintasi terminal Baya ada Vs Lugicin seperti biasa ya untuk Baya Palabuhan Ratu dan di terminal persiapan keperangkatan balik ya angkatan pertama dari rangkas bitung ya seperti ini dan ada banyak mobil jenny ya jenny yang bawa alat-alat bangunan sepertinya jembatan di terminal Baya untuk arah Palabuhan Ratu siap berangkat ya di luas mal pemilih ya seperti ini jalan raya Baya Palabuhan Ratu nya di samping kiri Bang beri ya beri dan disini sedang ada pembangunan trotoar ya dan drainase nya sebelumnya ada penggalian-penggalian dipasang drainase nantinya akan baik-baik guys ya tidak terjadi banjir mudah-mudahan di bayar ini disini ada Alpamidi yang baru ya beberapa bulan beroperasi beberapa minggu ada BJB sebelah kanan masih pemasangan trotoar nya guys ya nanti ada trotoar sebelumnya arah Cikotok sudah dibangun sekarang arah pantai atau arah raya Palabuhan ini guys Oke ikuti terus ketemu Ibnu Asmal yang dari Palabuhan Ratu guys kita akan melewati melintasi jembatan dua bayar ya yang kemarin sedang diperbaiki karena ada celah merongga di sambungan jembatannya ada alat-alat bahwa trotoar nya barang-barang materialnya guys ya ya ada perbaikan masih ada pelang disitu sehingga yang biasanya rame disini semalam tidak rame kita mengarah ke pantai Karang Taraje sekitar pelabuhan bayar ya privat Semindu Gemilang kita juga sampai ke Polomanuk kita pantau ya situasi di Sabtu pagi menjelang pergantian tahun ini guys pagi menjelang siang ya Hai lintasi Bilkis KP diatas industri Semindu Gemilang ya ini pelabuhan bayar ya peripatnya Semindu Gemilang seberapa kanan harus sana selamat menikmati selamat menikmati ini kantor pelabuhannya guys kondisi ombak memang tinggi ya tapi masih dibilang aman ya normal masih aman maksudnya untuk beraktifitas asal jangan renang guys ya kalau berlibur di pantai selatan ini nombak lagi tinggi cukup bermain di pinggir daratan saja di pantai karang teraje sebelah kanan biasa banyak berlibur di sini hanya untuk kesat ya ada juga pengunjung lokal ya pakai L300 itu sekarang pukul 10 lewat 10 menit guys ya mungkin nanti siang sampai sore banyak yang nge-libur akhir kahun long weekend ya ya kita ke kanan arah pantai sawarna di sini walaupun jalannya becek ya ada banyak truk tronton di sini sudah warung NKRI di sini buka guys ya selamat menikmati ada kambing guys di sini subur-subur banget ya anaknya tiga ekor kambingnya pantai lampion guys ke kanan sekitaran sini juga bisa masuk nah ini dia pantai lampion dari sini masuknya di sana ya cottage ini namanya di dalam sekitaran pantai Polo Manuk masih Polo Manuk guys masih sepi guys ya suasana pantai di sini sepi mungkin karena cuaca ya dari beberapa informasi sedang gelombang tinggi sehingga kurang diminati untuk wisata pantai itu ini dia Polo Manuk ya sepi juga sekarang pukul 10 lewat ya betul-betul sepi seperti ini oke guys demikian pantauan situasi bayah dan sekitarnya tempat wisata yang ada di bayah lanjut ke depan ke kawasan wisata sawarna tentu saja guys ya jalannya mulus dari sini dan bersih kiri kanan sudah di bersihkan pinggir jalannya semoga bermanfaat demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh